Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Saya sekarang berada di Jalur lintas Sulawesi Tempatnya di bagian Kecamatan Batu Putih Yang belakang utara Sulawesi Tenggara Ini jalannya disini memerah ya Walaupun namanya Batu Putih Mengapa kiri kanan kita lihat sendiri Ini ada gunung Ataupun bukit ini Ini sih kalau kita lihat sebenarnya Semua hampir habis Dan punya pendampak ke bagian sini Kalau hujan Air melipah Membawa lukur merah Jalanan-jalanan disini itu Kalau musim Kemarau Degunya merah Kalau musim hujan lukur merah Ini Kena dampaknya lah kita Yang lintas di daerah sini Ataupun masyarakat Dampak positif lain Saya kurang tahu ya Karena saya bukan orang sini Nah Tetapi Teman-teman sekalian Memang ekonomi Mungkin ya terdampak Dengan adanya Tampang Kita lihat sendiri Ini merupakan Ibu kota Kecamatan Batu Putih Kecamatan Batu Putih ini Sudah sebenarnya Mendekati Perbatasan Sulawesi Tenggara Dengan Sulawesi Selatan Ada pun Jarak Dari Sini Ke Sulawesi Ataupun Perbatasan Sulawesi Selatan Yang kurang lebih Sekitar 150an Kiloh ya Tapi kalau Dari sini juga Ke Ibu kota Kabupaten Kolaka Utara Lasusua Kurang lebih Sekitar 100 km Kalau ke Kolaka Kurang lebih Sekitar 210 km Dari sini Sebenarnya Kecamatan ini Cukup rame Karena memang Berada di Lintas Sulawesi Di sini juga Pertokohan Di Lomaret Kemudian juga Penginapan sudah ada Bila dengan Di kecamatan lain Biasanya Tidak ada Ini banyak Kendaraan-kendaraan Singgah Dari Lintas Sulawesi Biasanya juga Singgah di sini Untuk beristirahat Kemudian Yang berikutnya Ekonomi Masyarakat Bagus Kalau menurut saya Itu di bidang Pertanian Mungkin Sebagian sekarang Terserap Di bidang Kampang Ini Memiliki Potensi Mineral Yang Cukup Bagus Ada Penjalanan Yang ada Di sini Ini cukup Mulus Kita bisa Memacu Menterah Ini ada Papan Arah Kalau lurus Kita akan Ke Kecamatan Korehu Sementara Kalau Belok Kita Ke Sebelah Kanan Ini akan Ke Kota Kabupaten Kolaka Utara Kekolaka Kendari Dan Seterusnya Saya kira Itu informasi Dari saya Assalamualaikum